Intro Kerombolan penjual agama kini telah berubah menjadi pembela NKRI Udah beneran tobat atau tobat-tobatan nih Dan menyebut diri mereka aliansi nasional anti-komunis Kerombolannya ya itu-itu juga VFPI, PA212, dan GNPF Kerombolan yang dulu pernah demo Ahok atas nama bela agama Kerombolan yang dulu pernah demo macam-macam tapi melenceng ke politik Kerombolan yang dulu pernah mengeluhelukan Prabowo tapi dicampakan dengan tragis Kerombolan yang sekarang menjual narasi cinta NKRI dan Pancasila Jangan pernah sekalipun percaya dengan kerombolan ini Ingat itu baik-baik sebelum menyesal Dulu bela agama, lalu bela politik, lalu sekarang teriak isu PKI dan mendadak cinta NKRI anti-komunis Mereka ini tebal muka, tak malu-malu jadi seperti bunglon untuk menyesuaikan diri dengan situasi politik terkini agar tetap eksis Terkait dengan insiden pembakaran bendera PDIP, mereka menerbitkan instruksi dengan nama Komando Siaga 1 Ada lima poin instruksi diterbitkan mereka Di dalam surat yang dikirim sekretaris umum FPI Munarman atau penemu jurus legendaris lempar air teh Poin pertama surat instruksi itu adalah mengadakan apel siaga bagi seluruh rakyat untuk kenyang komunis Poin kedua, menyinggung tentang kewaspadaan Anggota aliansi diminta waspada dan siaga satu untuk sewaktu-waktu menghadapi serangan kelompok Trisila Poin ketiga, berisi tentang instruksi mengumandangkan jihad kita apabila serangan dilakukan oleh kaum komunis Trisila Poin keempat adalah, aliansi meminta anggotanya untuk mensosialisasikan terus mencari komunis hingga ke seluruh daerah Poin terakhir adalah, meminta anggota aliansi tak pernah kentar dan ragu Iya, secara tidak langsung, kelima poin tersebut menyeratkan kalau kelompok ini suka main otot Seolah sedang mau menuju medan perang, padahal nyali saja kecil kuman dan setipis bulu ontak Kita maklumi saja, karena FPI memang sudah terkenal suka main hakim sendiri Lebih berkuasa dari aparat, suka sweeping dan kadang main keras Ormas pelabel agama, tapi kelakuan sangat parah Dan satu hal yang perlu diwaspadai Insiden pembakaran bendera ini bukan terjadi secara spontan Semua ini sudah direncanakan Terlihat jelas dari persiapan bendera PKI yang paling aneh adalah bendera PDIP juga ikut dibakar Tak mungkin itu adalah lembaran plastik berlogo mirip banteng seperti yang dikatakan oleh novel Bamukmin Kalau dilihat, ini ada upaya untuk mengaitkan PKI dengan PDIP Beberapa waktu belakangan, PDIP sedang dikomposi oleh kadrun agar namanya jelek karena dianggap terkait dengan PKI Pembakaran kedua bendera ini adalah simbol yang menguatkan narasi itu Dan juga, aksi pembakaran ini sepertinya memang disengaja untuk memancing amarah kader PDIP Seandainya PDIP terpancing emosi dan melakukan perlawanan Inilah yang diharapkan oleh galang utama di balik semua ini Kita tahulah keluarga mana yang dimaksud Ternyata, PDIP berhasil menahan emosi dan menempuh calur hukum Coba lihat lagi kelima poin siaga satu di atas Terutama poin kedua dan ketiga Kalau dirincikan, ini terus dilanjutkan Maka poin kedua dan ketiga bisa dijadikan rencana untuk adu domba versi berikutnya Mereka bisa saja mengaku diserang, play victim, dan menunjuk kambing hitam Kambing hitamnya pastilah sasaran tembak yang ditargetkan kelompok ini Bisa jadi PDIP, bisa jadi presiden Play victim ini adalah ciri khas mereka Sama seperti ketika protes pembakaran bendera PDIP Mereka cuci tangan dan tak mau bertanggung jawab Paling kambang tinggal jawab mungkin ada penyusu Lempar api, siram bensin Sengaja membakar diri, lalu menuduh orang lain sebagai pelakunya Agar ada alasan untuk melakukan serangan balik Semoga saja ini tak terjadi Tapi, kalaupun mereka berani melakukan propaganda busuk ini Tak usah khawatir Cara playing victim seperti ini tak akan berefek apa-apa Publik sudah bosan dengan hal beginian Apalagi yang ngakunya diserang PKI Sama saja mereka ngaku bodoh dan gila Sebenarnya mereka ini gentar Karena mereka ini hanya pion yang digerakan Mana ada demo sambil panas-panasan Tapi dibayar dengan hati ikhlas dan ucapan terima kasih Ada masalah apa-apa Mereka bisa jadi korban Hodge Protocol Jadi sampah politik yang tak diperlukan lagi Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!